Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum lanjut nonton Jangan lupa klik tombol subscribe Dan nyalakan loncengnya ya Mumpung masih gratis Oke Jangan di skip videonya Lanjut nonton sampai selesai Oke teman-teman Apa kabar kalian Semoga ketika menonton video ini Kalian tetap dalam lindungan Allah SWT Dan selalu diberikan nikmat sehat Dan iman oleh Allah SWT Kebetulan di video kali ini Saya buatnya pada saat bulan Ramadan Semoga di Ramadan kali ini Kita mendapatkan kebekahan Dan mendapatkan apa yang menjadi tujuan kita Sebenarnya Oke sebenarnya Di video kali ini saya Agak bingung ya mau kasih judulnya apa Karena Situasinya belibet Jadi saya jelasin aja Di beberapa waktu yang lalu Di tempat kerja saya mengadakan Satu kegiatan Semacam sosialisasi ya teman-teman Jadi sosialisasi Mengundang beberapa banyak peserta Di suatu tempat Jadi tempatnya itu kebetulan hotel Ballroom hotel ya teman-teman Ballroom hotel Kemudian mengundang beberapa peserta Sosial disitu Sosialisasi disitu Kemudian ada narasumbernya Nah narasumbernya teman-teman ada beberapa nih Tetapi karena masih dalam suasana pandemi COVID-19 Satu dari beberapa narasumber itu Tidak bisa hadir langsung di tempat Jadi karena posisinya lumayan jauh dan pandemi Sehingga salah satu narasumber itu Hadir secara online Nah jadi peserta dan acaranya nih offline Tetapi narasumbernya Salah satunya hadir secara online Mengalami aplikasi zoom Jadi kurang lebih Suatu situasinya seperti ini ya teman-teman Jadi para pesertanya offline MC-nya offline Tempatnya offline Beberapa narasumber offline Dan ada satu narasumber yang online Seperti itu kemudian Saya diminta untuk membuat Skema settingan audio Bagaimana caranya Sosialisasi yang offline ini Bisa interaktif terhadap Narasumber yang online tadi Jadi bagaimana si MC Kemudian si moderator Kemudian si peserta Bisa berkomunikasi langsung kepada Pemateri atau narasumber yang online Dengan kualitas audio yang baik Yang jelas Dan terasa real Jadi seolah-olah Si pemateri atau narasumber itu Juga hadir di tempat itu Jadi untuk tantangan yang diberikan Kepada saya ini Saya Merasa Alhamdulillah Kayaknya mudah nih ya Simple sebenarnya caranya Simple sebenarnya sistemnya Hanya saja mungkin beberapa dari kita Belum banyak yang tahu Sehingga belum banyak yang menggunakan Skema seperti ini Jadi tujuan saya adalah Ingin membagikan Bagaimana caranya sih Setting audio Untuk situasi seperti itu Nah situasi Settingan seperti ini Nanti bisa digunakan untuk Mungkin pengajian online Pengajian yang pesertanya Dalam satu masjid Pengajian yang pesertanya Dalam satu komunitas Yang hadir secara offline Tapi Pematerinya atau narasumbernya Berhalangan hadir Sehingga di Online kan Melalui zoom Atau melalui google meet Dan sebagainya Oke Lanjut saja kita langsung ya Bagaimana sih Cara settingnya Dan apa saja sih Alat-alat yang kita butuhkan Oke langsung Masuk ke alat-alat yang dibutuhkan Apa ya Simple ya teman-teman Jadi kali ini Saya tidak pakai mixer Yang saya punya Jadi saya menggunakan alat Yang simple Dan murah Mudah didapatkan Dan teman-teman Semua pasti bisa punya ini Karena murah ya teman-teman Di bawah 100 ribu Mungkin di beberapa tempat Ada yang di bawah 50 ribu ya teman-teman Oke Jadi alatnya ini ya Oke alatnya ini Disini ada Mungkin sekitar Ada 4 alat ya Yang jumlah keseluruhannya ini Mungkin Kalau di tempat saya Gak sampai 100 ribu ya teman-teman Di Kalimantan Kalau di tempat teman-teman Mungkin bisa lebih murah lagi Apalagi yang di Jawa Oke yang pertama Yang kita butuhkan adalah Soundcard USB ya Seperti ini ya teman-teman Kebetulan mereknya Emteh yang saya punya Soundcard USB PNP Kemudian Yang kita butuhkan Yang kedua adalah Kabel RCA Ke jack 3,5 mm Jadi Jack 3,5 mm Yang ujungnya pakai RCA Merah dan putih Biasanya ini kabel untuk Colokan HP Ke sound aktif ya teman-teman Nah Yang selanjutnya Ada kabel Jack 3,5 Ke Jack 3,5 Jadi ujung jacknya ini Sama-sama 3,5 Tidak fokus Oke jadi ujung jacknya ini Sama-sama 3,5 Kemudian Satu buah Adapter 3,5 Ke 6,5 Jadi Satu buah Jack Adapter 3,5 mm Ke Akai 6,5 Mono Ya Mono Boleh Stereo boleh Balan-balan Boleh Karena dia tugasnya ini cukup ringan Jadi Yang penting dia bisa masuk aja Kemudian Bila perlu Bisa ditambahkan Jack Converter Dari RCA socket Ke Akai 6,5 mm Oke Mas Gimana instalasinya Oke Jangan di skip ya Nanti kita bikin Tutorial Instalasi Skemanya Seperti apa Kemudian Settingan di laptopnya Seperti apa Jangan di skip ya Karena ini sangat berguna Di masa-masa sekarang ini Dan Lanjut Ke Pemasangan ya Jadi langkah pertama Kita bikin instalasi Seperti ini teman-teman Jadi ini Soundcard USB PNP Yang pertama Kabel merah Yaitu kabel Jack 3,5 Ke RCA ini Kita masukkan Di Socket Bergambar mic Ya teman-teman Jadi nanti Fungsinya adalah Kabel ini Mengambil Output suara Dari sound system Gedung Atau tempat acara Yang kita pakai Kemudian Kabel biru Kabel biru Yang merupakan Kabel Jack Jack 3,5 Dengan ujung Yang sama Sama-sama Jack 3,5 Kita masukkan Di socket Headphone Nah Tujuannya Untuk mengirimkan Suara Dari zoom Atau dari Pemateri Online nya Ke sound system Yang ada Di gedung Nah Ujung dari Kabel biru ini Yang 3,5 Tadi Kita pasangkan Dengan converter 3,5 Ke 6,5 Nantinya Jack ini Akan kita Masukkan Ke line In Atau line Mic Dari sound system Gedung Yang Kita pakai Nah Kalau yang RCA RCA ini Nanti kita akan Sambungkan ke line Out Atau Rack Out Misalnya Rack Out Nggak ada Atau Rack Out Penuh Line Out Penuh Maka kita Sambungkan RCA itu Ke converter Kita ambil Nanti bisa Opsinya Jadi pakai Aux Oke Bagaimana Settingannya Ke sound system Oke Kawan-kawan Jadi Kali ini Sebagai simulator Sebagai Perumpamaan Sound system Gedungnya Saya menggunakan Sound aktif Dari Aubern Yang belum Nonton Review nya Nonton Nanti Di video saya Sebelumnya Silahkan Cek dulu Biar Nggak Gagal Paham Aubern Apa Oke Ibaratkan Aubern Ini adalah Perangkat Sound system Yang ada Di hotel Gedung Atau ruangan Yang kita pakai Untuk Kegiatan Tadi Jadi Instalasi Seperti Apa Bang Gampang Jadi Yang pertama Nah Kan kita Tadi ada Kabel RCA Kabel RCA Ini Nah Tugas Kabel RCA Ini Adalah Mengambil Output Suara Dari Sound system Hotel Atau Sound system Ruangan Untuk Nanti Dikirimkan Ke laptop Kita Dan Diteruskan Ke zoom Jadi Kita cari Line out Atau Rack out Dari Sistem audio Yang ada di hotel Kalau di mixer Itu ada Line out Ada Rack out Ada Out Yang bisa dipilih Nah Nah Kebetulan Disini Kita Ada Line out Nah Ini Ya Teman Jadi Disini Ada Line out Jadi Nanti Tugasnya Dia Adalah Mengambil Suara Dari Sound system Suara Dari Keseluruhan Ruangan Ada Peserta Ada MC Ada Moderator Untuk Digirimkan Ke Laptop Jadi Kita Masukkan Saja Ini Di Line out Seperti Ini Teman Teman Set Oke Sudah Seperti Itu Kita Lanjut Ke Settingan Berikutnya Nah Tadi Yang Kabel Kedua Teman Teman Merupakan Kabel Ini Kabel 3,5 Dengan Ujung Sama Yang Kita Kasih Konektor Converter Dari 35 Ke 6,5 Nah Itu Jadi Tugas Kabel Ini Adalah Mengirimkan Suara Balik Jadi Mengirimkan Suara Balik Dari Si Pemateri Atau Si Zoom Atau Laptop Menuju Ke Sound Sistem Agar Dapat Didengar Oleh Seluruh Peserta Yang Ada Dalam Hotel Atau Dalam Ruangan Acara Jadi Ini Adalah Pengirim Suara Balik Nah Ini Kita Masukkan Di Line In Atau Line Mix Kalau Di Mixer Ada Line Mix Yang Berupa Kabel XLR Atau Kabel Akai Ini Kalau Disini Sudah Disediakan Juga Teman Teman Disini Ada Line Mix Dia Nanti Masuk Di Line Mix Ini Ya Teman Teman Set Nah Sudah Untuk Instalasi Hardware Sudah Selesai Kita Lanjut Oke Kita Lanjut Di Settingan Di PC Atau Laptop Jadi Seperti Biasa Setelah USB Soundcard Dicolokkan Ke USB Port Di Laptop Kita Pergi Ke Icon Gambar Speaker Teman Teman Di Kanan Bawah Ini Kemudian Kita Klik Kanan Pilih Open Sound Setting Nah Akan Muncul Timeline Seperti Ini Kita Pastikan Saja Untuk Output Maupun Input Menggunakan USB PNP Sound Device Ya Teman Teman Jadi Hampir Sama Setting Seperti Kita Men Setting Mixer Asli Kemarin Jadi Pastikan Saja Untuk Input Dan Output Pake USB PNP Sound Device Nah Untuk Master Volume Ini Terserah Teman Teman Nanti Teman Teman Bisa Setting Di Ruang Langsung Tapi Kalau Saya Cukup 30% Saja Teman Teman Untuk Volumenya Nanti Bisa Disesuaikan Sambil Berjalannya Waktu Ketika Seminar Dengan Pemateri Online Berlangsung Oke Kita Masuk Ke Settingan Zoom Di Zoom Kita Silahkan Buka Zoom Ya Kita Silahkan Buka Zoom Nah Di Zoom Settingan Yang Perlu Kita Sesuaikan Hanya Di Icon Mic Ini Kita Swipe Up Nah Pastikan Untuk Microphone Dan Speaker Menggunakan USB PNP Sound Device Jadi Untuk Speaker Dan Microphone Menggunakan USB PNP Sound Device Jadi Cukup Mudah Ya Settingannya Teman Teman Dengan Settingan Seperti Ini Kita Sudah Bisa Melakukan Zoom Interaktif Ya Seperti Skema Yang Sudah Sejelaskan Di Awal Dan Insya Allah Suaranya Akan Jernih Real Dan Serasa Si Pemateri Atau Narasumber Juga Berada Hadir Langsung Di Tempat Kita Melaksanakan Seminar Oke Terima kasih Sudah Menonton Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Sampai Jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh